Serta peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional. Tujuan SPBE adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kaitannya dengan Sirekap, maka SPBE yang dikembangkan adalah terkait dengan kepemiluan. Bahwa Pasal 1 Angka 56 PKPU 25 2023 mendefinisikan Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Pengertian Sirekap sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 56 PKPU 25 2003 juga ditemukan dalam Pasal 1 Angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan pendetapan hasil pemilihan umum atau PKPU 5 2024. Dalam Bab 1 Huruf E Pengertian Umum Angka 46 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Keputusan KPU 66 2024 Dan juga dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum atau PKPU 6 2024. Dengan demikian dalam peraturan dan keputusan KPU, Sirekap dinyatakan sebagai sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dan juga dirancang untuk mendukung rekapitulasi sejak tahap pemungutan suara di TPS, penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara, hingga tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum 2024. Aplikasi Sirekap merupakan pengembangan dari aplikasi situng yang digunakan pada pemilu 2019. Bahwa Sirekap menyediakan layanan informasi hasil pemilu yang dapat diakses masyarakat melalui laman HTTP pemilu2024.kpu.go.id, namun di sisi lain Sirekap juga dijadikan aplikasi bagi penyelenggara untuk melakukan rekapitulasi dan mendokumentasikan secara elektronik berkas rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sirekap yang digunakan sebagai layanan informasi hasil pemilu untuk masyarakat disebut Sirekap Web, sedangkan Sirekap Mobile merupakan Sirekap yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah data dan dokumen elektronik hasil penghitungan suara dari TPS menggunakan bantuan telepon seluler. Data dan data dokumen elektronik yang diunggah KPPS dalam Sirekap Mobile akan divirtualisasi kemudian diunggah atau dikirim dan ditampilkan ke dalam Sirekap Web untuk selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat lebih cepat daripada informasi resmi penetapan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara manual dan berjenjang. Bahwa proses penghitungan dan penghitungan suara memanfaatkan aplikasi Sirekap diatur dalam pasal 58 PKPU 25 2003 yang menyatakan bahwa formulir model C hasil yang telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Kemudian KPPS menyampaikan formulir model C hasil salinan kepada PPS yang selain dokumen fisik dikirim juga dokumen elektroniknya melalui Sirekap Fide Pasal 66 ayat 3 PKPU 25 2003. Bahwa secara teknis keputusan KPU 66 2024 juga mengatur penggunaan Sirekap untuk membuat bentuk digital atau digitalisasi formulir model C hasil salinan foto image yang akan disampaikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap Mobile. KPPS juga dapat memberikan formulir model C daftar hadir DPT KPU, formulir model C daftar hadir DPT B KPU, dan formulir model C daftar hadir DPK KPU, serta formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap Fide Keputusan KPU 66 2024. Bahwa Sirekap juga digunakan dalam proses rekabilitasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 13 PKPU 5 2024 yang menyebutkan bahwa Sirekap merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rekabilitasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, kecuali jika wilayah kecamatan tentu tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap. Dalam rekabilitasi tingkat kecamatan, data yang ditampilkan dalam rapat plenum bukan hanya formulir C hasil, namun ditampilkan juga data dan foto dari Sirekap. Data Sirekap demikian ditampilkan dengan bantuan layar elektronik atau proyektor yang kemudian keduanya akan dicocokkan. Apabila antara data dan foto Sirekap terdapat perbedaan dengan data formulir C hasil, maka data dalam Sirekap akan dilakukan pembetulan disesuaikan dengan data dalam formulir C hasil. Fide Pasal 15 ayat 6 PKPU 5 2024. Bahwa PPK juga menggunakan Sirekap dalam menuangkan rekabilitasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikasi rekabilitasi hasil penghitungan formulir C hasil yang kemudian akan dicetak lalu dipindai menggunakan Sirekap Fide Pasal 18 dan Pasal 20 PKPU 5 2024. Penggunaan Sirekap ini juga dilakukan pada rekabilitasi di tiap-tiap jenjang selanjutnya sampai dengan rekabilitasi tingkat nasional. Fide Pasal 585 dan Pasal 87 PKPU 5 2024. Proses penetapan hasil pemilihan umum nasional juga dipindai dan diunggah menggunakan Sirekap Fide Pasal 92 PKPU 5 2024. Bahwa pemanfaatan aplikasi Sirekap dalam proses rekabilitasi hasil penghitungan suara ini ditegaskan dalam Pasal 112 PKPU 5 2024 yang menyebutkan bahwa Satu, KPU, KPU, Provinsi, KPU, Kabupaten, Kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekabilitasi hasil penghitungan perolehan suara dan penerapan hasil pemilu dengan bantuan Sirekap. Dua, KPU, KPU, Provinsi, dan KPU, Kabupaten, Kota memberikan akses pembacaan data Sirekap kepada bawah seluruh-bawah seluruh Provinsi dan bawah seluruh Kabupaten, Kota. Bahwa pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih, aplikasi Sirekap tetap dipergunakan yaitu saat penyampaian salinan keputusan KPU menetapkan ambang batas Pasal 12 PKPU 6 2024, penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPR Pasal 32 PKPU 6 2024 yang menyebutkan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan dari PRD Kabupaten, Kota Pasal 40 dan Pasal 44 PKPU 6 2024. Kemudian Pasal 54 PKPU 6 2024 menegaskan mengenai penggunaan alat bantu Sirekap dalam proses penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan yang keputusan KPU tersebut di atas, termohon telah mempersiapkan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara secara nasional dan tingkat TPS secara lebih cepat dalam proses pemilihan umum 2024 yang diharapkan dapat lebih baik dari aplikasi situng yang digunakan sebagai alat bantu dalam pemilu 2019. Bahwa setelah mengumumkakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan setelah makamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan dan lainnya yang dijukan oleh pemohon termohon badan bawah selu serta ahli dan saksi pemohon, ahli dan saksi termohon, ahli dan saksi bawah selu, keterangan bawah selu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkat dalam persidangan makamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan perolahan suara dapat diubah oleh sirekap bahkan terjadi penghilangan metadata, formulir C plano hasil, makamah telah memeriksa bukti-bukti pemohon berupa laporan-laporan dari tim pemohon terkait adanya perubahan data sirekap ataupun penggelembungan suara pasangan calon dalam sirekap, di mana pada pokoknya bukti-bukti dimaksud memperlihatkan keberatan atau protes dari tim pemohon ketika melihat data yang ada pada laman KPU tidak sesuai dengan data tim pemohon di lapangan sehingga menimbulkan ketidakpastian dan pro-kontra di masyarakat. Data yang terus berubah sedemikian juga diterangkan oleh saksi-saksi pemohon Amrin Harun dan Sartono di persidangan mahkamah pada tanggal 3 April 2024 yang menerangkan data sirekap yang berubah-ubah bahkan sampai menimbulkan demonstrasi. Dalil pemohon demikian dibantah oleh ahli dan saksi termohon yaitu ahli Marsudi Wahyu, Kisworo dan saksi Yudhistira di Yuardana Asnar serta Andre Putra Hermawan yang menjelaskan secara teknis bagaimana aplikasi sirekap bekerja. Ahli dan saksi termohon tidak membantah perubahan-perubahan data dalam sirekap, namun dijelaskan bahwa hal demikian terjadi justru karena pemutahiran atau pembutuhan data dari KPPS yang terus dilakukan oleh tim IT KPU. Perubahan data pada sirekap yang dilihat oleh tim pemohon dalam laman HTTPS pemilu 2024.kpu.go.id merupakan tampilan dari sirekap web yang berfungsi sebagai media layanan informasi masyarakat. Namun dibalik sirekap web, KPPS dan tim IT KPU tetap memperbaiki data yang masuk melalui sirekap mobile. Akibatnya tampilan dalam data, tampilan data dalam sirekap web yang dapat diakses masyarakat terus mengalami perubahan. Menurut ahli dan saksi termohon perubahan demikian terjadi pada perolehan suara semua pasangan calon karena disesuaikan dan dilakukan pembetulan dengan data yang diterima dari sirekap mobile yang diunggah oleh KPPS berdasarkan formulir C hasil. Bahwa menurut mahkamah perubahan-perubahan data yang terjadi pada sirekap web telah menimbulkan kegaduan di masyarakat. Sirekap web yang dibuat sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hasil pemilu justru menimbulkan asumsi dan penafsiran yang berkembang liar di masyarakat. Hal demikian seyogianya menjadi catatan bagi penyelenggara. Bahwa sistem IT yang seharusnya menjadi alat bantu penting dengan tugas-tugas yang telah diatur dalam peraturan dan keputusan KPU justru terkesan tidak memberikan kepastian, kuat non, meskipun terlihat ada fluktuasi perubahan data sebagai akibat dari pembetulan dan pemutahiran data di tingkat KPPS. Terlebih, keputusan KPU untuk menghentikan sementara sirekap web sehingga tidak bisa diakses masyarakat semakin menambah kesan dan asumsian negatif di masyarakat. Persoalan-persoalan penggunaan dan pengaplikasian sirekap dalam proses penghitungan sampai rekabilitas suara yang diladilkan, pemohon bahkan diakui oleh termohon mengarahkan mahkamah pada kesimpulan bahwa data dalam sirekap jika tidak dilakukan validasi akan menjadi data yang kurang akurat. Kekurang akuratan data sirekap ini diakui oleh ahli termohon Marsudi Wahyu Kisworo bahwa akurasi menjadi kekurangan dari aplikasi sirekap. Menurut ahli, seharusnya sebelum data dari sirekap mobile masuk ke dalam sirekap web terlebih dahulu harus dilakukan validasi data. Sehingga data yang dikonsumsi masyarakat adalah data yang benar sebagaimana data di TPS berdasarkan formulir CE hasil. Bahwa selain itu ahli Yudi Pra Yudi yang diajukan pemohon menerangkan bahwa terdapat masalah signifikan dalam akurasi dan integritas data yang ditangani oleh sirekap termasuk ketidaksesuaian antara total suara sah, tidak sah, dan tidak sah dengan DPT. Serta selisih suara antara hasil yang seharusnya dengan yang ditampilkan oleh sistem. Masalah demikian mengindikasikan potensi kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan suara yang dapat berdampak pada hasil pemilu. Selain itu ahli menemukan indikasi potensi manipulasi hasil pemilu pemilihan melalui kode yang berfungsi untuk menghilangkan metadata foto formulir CE hasil dan mengunci perolehan suara salah satu pasangan calon. Sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa sirekap dalam kondisi saat analisis dilakukan tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk sistem rekapifikasi pemilu yang dapat diandalkan. Kelemahan dalam asifikasi keamanan, integritas, integritas dan keandalan sistem menimbulkan potensi serius bagi terbukanya ruang kecurangan yang dapat mengganggu integritas proses pemilu. Bahwa persoalan-persoalan dalam sirekap yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas kemudian menjadikan aplikasi sirekap tidak memberikan kepastian, data yang ditampilkan dalam sirekap web akurasinya menjadi dipertanyakan, bahkan menimbulkan kegaduan di masyarakat. Padahal aplikasi sirekap sebelumnya telah melalui proses audit oleh Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Tidik bukti T62. Dan teknologi yang dikembangkan pada aplikasi sirekap sudah merupakan perbaikan dari aplikasi situng yang dipakai pada tahun 2019, sehingga dinilai jauh lebih baik. Namun, karena terdapat persoalan akurasi data pada aplikasi sirekap sebagai akibat belum dilakukan validasi sebelum diunggah pada aplikasi sirekap, pada akhirnya termohon tidak memfungsikan sirekap sebagai dasar penghitungan resmi suara hasil pemilu 2004. Akan tetapi, data yang digunakan sebagai dasar penetapan hasil perolehan suara pasangan calon secara resmi adalah data hasil penghitungan manual secara berjenjang, yang juga dijadikan rujukan untuk memperbaiki sirekap dalam hal terdapat data tidak akurat. Bahwa terlepas dari persoalan teknis dan penggunaan aplikasi sirekap untuk keperluan penetapan suara sah secara nasional, termohon menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekabilitasi penghitungan suara manual secara berjenjang. Sedangkan sirekap tetap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS, artinya fungsi sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi situng pada pemilu tahun 2019. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terkait dengan penggunaan sirekap, menurut mahkamah dalam rangka perbaikan ke depan, sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh sirekap. Untuk itu, sebelum sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri di samping itu untuk menjaga objek. Terima kasih. Terima kasih.